Intro So guys, balik lagi yang masih haram di channel Youtubenya Otofem TV nih Kali ini Otofem lagi ready nih ada Toyota Alphard SC tahunnya 2012 Kilometer masih antik banget dan gimana kondisi mobilnya? Ikutin terus channel Youtubenya Otofem TV, cek ya Terima kasih Untuk Toyota Alphard SC ini yang lagi ready di Otofem tahunnya 2012 ya dia nicknya 2012 Dan untuk kondisi mobilnya kita bahas dari bagian depan dulu Untuk bagian depannya Ini cat masih full original ya Tampak depannya ini masih full original dia juga baru dateng Di bagian depan juga dia dilengkapi sama dua titik sensor ya guys Ada dua titik sensornya dan juga ada kamera nih ada kamera depannya Untuk grill depannya juga dia masih karena ini masih model lama juga ya Jadi tahun 2015 ke atas dia baru yang transformer kan Untuk grillnya Dia aksennya masih chrome sama silveran gitu ya Nggak lupa nih sama ciri khas Alphard ya kan logo Alphard nya dia nih Di depan Oke dia dilengkapi sama fog lamp juga di bagian bawah dan juga untuk lampu depannya dia masih pakai halogen guys Nah lanjut ke bagian sampingnya nih Nah lanjut ke bagian sampingnya nih Untuk di sampingnya dia masih pakai velg alloy Ya kan ini velg masih bawaan Dan juga untuk bannya sendiri dia Bannya pakai transport Ban transport Ini untuk profil bannya di 235 per 50 dan ini ring 18 guys Nah kameranya dia udah 360 ya 2012 juga Di sini di spionnya ada kameranya juga Untuk spion dia udah elektrik Ada lampu sennya juga Handle pintunya juga dia Bagian depan dia masih model tarik ya Tapi udah dilengkapi smart key juga Model tarik dia itu sendiri Kita buka dulu Dia sliding door elektrik Ini black on black ya Nanti kita bahas bagian dalemnya Kita tutup dulu Di buka dia dilengkapi sama ini ya Palang air Yoi palang air Biar gak kehujanan Oke Kita lanjut di bagian belakang guys Nah guys kita lanjut lagi untuk di bagian belakangnya Untuk bagian belakangnya Alphard ini di atasnya dia dilengkapi sama hiking one stop lamp Ini ada spoilernya juga Dan untuk Apa wipernya nih Wipernya dia ngumpet di atas Seperti biasa ada stiker autofame Ini ada autofame sama ada Websitenya di www.autofame.net Yoi Stop lampnya dia Di belakang stop lampnya dia masih bohlam Biasa nih lampu sennya masih bohlam warna kuning Ada palang krom juga Ini juga sen nih guys Eh bukan deh bukan sen Di belakang ada 4 titik sensor juga Sama ada 2 buah reflektor Dilengkapi rear camera juga Lupa sama emblem Alphard tuh Oke kita buka aja bagasinya langsung Karena kalian pasti udah pada tau kan Sebenernya Spek-speknya Alphard tuh udah sering banget Neliat Alphard juga Di review autofame Ini ada Dia ada itu ya Power back door Oke untuk bagasi Alphard Seperti biasa juga Bagasinya Sempit Kalau misalnya Di baris ketiganya ini Kalian gak tutup ya guys Gak lipat Bagasinya juga lumayan sempit Kalau misalnya kalian gak lipat Baris ketiganya ini ya guys Untuk di belakangnya juga Dia dilengkapi sama lampu Tapi lumayan kecil gini ya lampunya Jadi kalau misalnya di tempat gelap Agak kurang ya kan Oke kita lanjut aja Untuk Toyota Alphard SC 2012 yang lagi ready di autofame ini Ini karena CBU Ini CBU jadi Head unitnya ini dia masih yang Bahasa Jepang gitu loh Masih bahasa Jepang Baru mau ngomong Korea Jepang guys Terus tombol-tombolnya juga masih Bahasa Jepang gini nih Ya kan Ini masih bawaan semua Ini untuk Temperatur AC nya ya Dia udah dual zone Jadi kalian bisa atur Kiri kanan masing-masing Ini untuk lampu hazard nya Di sini Ini untuk rear AC nya Oke Di bagian depannya juga Ini ada kotak gitu Mungkin kalian bisa naruh handphone Atau apa di sini Dilengkapi Power outlet juga Dan di sini ada Konsul box yang lumayan Lumayan lah Buat naruh sesuatu Barang-barang Carasan atau apa Lanjut ke dashboard atasnya Oke Di dashboard atasnya ini Dia bahannya Bahan kulit Nggak Nggak soft touch Dia lumayan Keras lah ya Di kiri ada SRS airbag nya Dan juga Dia ada Aksen wood panel kayu juga ya Di sini Oke Atasnya dia ada Bukan sunroof sih ini ya Ini bisa dibuka Tapi kayak kecil gitu Dibukanya Sunroofnya ini Buat sunroof guys Ini dia ada panoramik Di depannya Cuma Ini bisa buka sih Cuma bukanya Cuma gini doang nih guys Lompong gitu doang Mungkin kalian kalau misalnya Mau buang angin Atau apa ya Angin di dalam Angin di dalam mobil Maksudnya Gitu Oke Kita lanjut ke setirnya aja Untuk di setirnya Dia nggak banyak Tombol-tombol Ada tombol untuk Besar kecilin volume aja Ada mode Sama display ya kan Terus Ada tombol untuk Angkat dan matiin telpon Voice call nya dia Dilengkapi SRS airbag nya juga Dan seperti biasa Setirnya Toyota itu Ada Aksen wood panel kayu nya Ya kan Oke Dia sudah tilteleskopik Dia sudah tilteleskopik Tapi masih manual ya Belum yang elektrik Disini ada Tombol untuk AC 100V Sama ada power door off Nah yang menarik lagi Nah terus ya aku ya Yang menarik itu Di Toyota Alphard SC 2012 ini Kilometernya ini baru 28.000 guys Nih Kilometer Ori ya Asli nggak AKM puteran Ini service record Jadi aman Kalian nggak usah khawatir Di bagian kanan Ada tombol untuk Odotrip Parkir sensor Eco mode Dia udah dilengkapi Eco mode juga ya Tahun 2012 Ada startup engine Di door trim Kanannya juga Di deket Pengemudi Dia ada Memory seat nya ya Ada tiga Ada tiga memory seat Untuk Lock unlock nya juga Ada di door trim Pengemudi Oke Kalau untuk window Semuanya udah All auto guys Dan juga Jok bagian Penumpang kiri Dan pengemudi Dia udah elektrik Oke Kita lanjut aja Duduk di bagian belakangnya Yuk ya mon Nah guys Untuk jok Di bagian belakangnya Dia udah pilot seat Terus juga bahannya Bahan kulit Kulit Dia dilengkapi Isofix juga Dia kombinasi ya Jadi Modelnya itu Ada kayak bintik-bintik Semangga nya Di tengahnya Bintik-bintik itu Motifnya Untuk selfie belt nya Dia masih bagus banget 2012 Karet nya Oke Di jok nya ini Dia dilengkapi Sama Cutholder Jadi kalian bisa naruh minum Dia juga udah elektrik Jadi tombol elektriknya Ada di bagian kanan Dia udah elektrik Sininya juga udah elektrik Untuk dok nya Dia udah elektrik Di depan sini juga Dia dilengkapi Jadi kalau misalnya Kaki kalian mau Nyender di sini Bisa contoh Contoh Cus Cus Kayak nenek-nenek banget Ya kan Tapi gak usah pakai ini Oke kita tutup lagi Di belakang dia dilengkapi Sama Power outlet lagi Ini ada colokan Untuk nonton video Sama ada USB nya nih guys Oke di belakang ada Rear AC Ini ada rear AC Terus ada untuk Lampu Lampu belakangnya ya Room lampunya Dilengkapi TV belakang Nah ini Head unit belakangnya juga Dia masih Jepang-Jepangan gitu ya Jepang-Jepangan Kalau misalnya kalian mau buka Sunroof nya juga bisa Dari belakang Tinggal pencet aja Cus Ini tutup lagi lah Jangan mainan sunroof ya Siang-siang Dan untuk Tutup ini masih manual guys Oke Ini ada lunch table nya ya Di tengah Jadi kalau misalnya Kalian minat sama Alphard SC ini Tahun 2012 Kalian langsung aja Hubungi seran Nomor seran ada di deskripsi Seperti biasa Dan juga jangan lupa Di like, komen, dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax